Hai halo berada semua kali ini saya akan sharing Bro Bagaimana rasanya punya santig yang subur seperti ini ya saya syuting ini di 15 Juli 2024 ini kemudian karena telat pemupuan dan telat apa namanya seleksi ranting kemudian di pruning akhirnya dia mengalami suatu insiden berada ya Nah ini santigikarang medianya seperti biasa berada dia campur dengan sekambak sekambakar kemudian dengan skam mentah yang sudah lapuk ya pasir malang Nah itu dia itu campurannya berada nah ini lagi satu deh sudah lebat juga nih Bro itu dia Hai nah ini juga santigikarang umurnya samaan nih saya pelihara nih berdua nih Hai ini dia berada setelah beberapa Hai setelah lena melihat kesuburan dan kelebatan daunnya nih berada makanya saya lupa untuk pruning kemudian di 12 Agustus 2024 dia seperti ini bro Hai mati semua cabang-cabangnya bro Hai dan beberapa ranting saja yang tersisa yang masih bisa diselamatkan ini Hai nah ini Hai itu dia bro Hai nah kemudian baru ingat saya nah saya dikasih ini nih Brother sama teman saya ini cap gunung dia berada Hai pupuk organik ya dari bahan-bahan organik ini berada yang diproses sedemikian dan rupa kemudian saya baca tuh ininya cara pakainya Hai dan saya campurkan satu tutup botolnya dia ini Hai dengan 2000 mililiter atau dua liter air ya berada ya Hai nanti ini akan saya semprot pada batang daun dan Hai dan ke media ya berada ya Hai menurut dari penggunaannya ini tata cara gunanya itu disuruh saya satu minggu sekali itu coba saya kebut aja dulu berada ya nah ini setelah saya siram itu Hai itu dan disuruh dia menampak gini nyiramnya bro makanya saya bergadang nih proses penyiraman ini di jam 5 12 wita demi sebuah santigi saya bergadang Nisa di media tanam dulu saya semprot baru ke daun ranting dan batang itu bro karena dia condong ke samping dia pohonnya kalau dia biasa-biasa aja langsung aja dia semprot batangnya dan daun-daunnya bro nanti media tanamnya enggak usah lagi disemprot nah ini dia bro Hai begini kondisinya dia pada saat setelah selesai penyiraman basah semuanya nih kalau bisa di bawah kelopak daunnya itu disemprot ya bro ya karena disana pori-porinya dia Oke ini kondisinya berada sangat mengenaskan berada ya Hai nanti kita akan lihat bagaimana seminggu kedepan dan kita mulai proses penyemprotan kembali Hai kena ini masih full matahari berada ya ini di tanggal 12 nih beradanya ini di tanggal 12 Agustus 2000 eh kok 12 17 lepas 17 ini tanggal 17 ini 17 Agustus 2024 tunas-tunasnya sudah mulai bermunculan rapat dia berada nah di beberapa ranting masih belumnya yang ini juga belum masih di ujung-ujung aja tapi pertemuan tunasnya udah oke gaspol ya ini juga sudah mulai merapat dia Hai tuh kecil-kecil sekali rantingnya yang ini sudah juga di ujungnya ada yang mati ranting ini sudah juga mulai segar dia daunnya walaupun belum muncul tunas baru di bawah-bawah ranting itu di cabang-cabangnya juga oke Brother ini update yang terakhir 28 Agustus 2024 ya Wih ini sudah tampak dia gempal-gempal ya ini udah kelihatan di pertumbuhannya nih Brother sudah besar harapannya ini nah ini juga sudah pucuk-pucuknya sudah mulai tinggi-tinggi ya ini dan yang disini udah mulai lebat dia Brother ya jadi sudah tumbuh di ranting-ranting dan di cabang-cabangnya tuh tunas-tunas baru Brother jadi pupuknya efektifnya nah ini juga tunasnya juga ini sudah mulai bermunculan nah namun banyak nih Brother nih ada tiga sini ada satu nah ini harus dikoreksi nih ya biar tidak terbuang-buang dia energinya nih Brother jadi sekarang kita akan gas langsung nih Hai itu dia Brother kita potong-potong sedikit Oke berada sekian dulu perjumpaan kita semoga bermanfaat pupuknya mantap talk chair ya Oke thank you bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati